Terima kasih. 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 Jika itu apa? Orang samping tadi mengatakan ini, omahnya yang nama juri dan nyok, itu tetangga samping, kenapa raja anaknya sedang menangis, jika ini jok, jok, ini sedekah yang mereka sedekahkan kepada tetangganya, walaupun nanti kembali lagi kepada dia, ini namanya ithat. Inilah yang dikatakan Ibuah Mbalbazali, itu pada lekor paling tinggi, ithat. Artinya nilainya lebih tinggi dibandingkan orang yang bersedekah, apa namanya, dia tidak begitu, ini zaman hatanya, kaki lah anak-anak, tengok, 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 tapi orang ini tidak, ketika dia berinfark, tak punya apa-apa lagi dia, inilah level infark, makanya, makanya, berkata-kata, berinfark, padahal infarknya orang miskin, itulah yang nilain luar biasa, dengan orang miskin, bagaimana infarknya, yang pengen dan kudang, yang pengen untuk malamnya, pengen 20 hari berkata, untuk malamnya, untuk belah ujim, belah ujim, padahal infark mereka, itu, kalau mereka infarkkan 20 ribu itu, akan lebih besar harganya, dibandingkan orang yang berinfark, ratusan juta, kalau miskin, bagaimana dirahmati Allah, ada cerita, apa namanya, Ali bin Abi Talib, mungkin cerita ini, sudah pernah juga, jadi, ada yang kita ulang-ulang cerita ini, sebagai pelajaran, bagi luar biasa, dan kerja yang memandung, ini adalah berpernikahan, kita juga bisa melakukan, kalau kita maunya, tapi, sebagai orang, mengatakan, ini susah sekali, yang berlakuannya, Ali bin Abi Talib, beliau pernah bernasar, ya, pernah bernasar, ketika anaknya sakit, cucunya sakit, ya, ketika cucunya sakit, apa kata, apa namanya, kata beliau, ini kalau sembuh nanti, saya, saya bernasar, berpuasa 3 hari, 3 hari berpuasa, ini bukan cucu anak, ya anaknya, Ali bin Abi Talib, kalau anak saya nanti sembuh, maka saya bernasar, untuk berpuasa, jadi rupanya, ketika itu, sembuh anaknya, anaknya sembuh, ya, ketika itu, dia mengatakan kepada istrinya, kita harus berpuasa, 3 hari, akhirnya apa, kita jangan terbayang, begini, Ali bin Abi Talib itu, sahabat Rasulullah, s.a.w. jangan berarti, begitu, apa namanya sahabat, artinya banyak sekali, tidak, ketika itu, Ali mengatakan kepada istrinya, ini puasa pertama, apa kata Ali, ini, karena puasa pun, untuk berbuka puasa, harus kita cari dulu, ya, saya akan menjual dakik, dakik itu, apa namanya, tepung, bahan-bahan ini, bukan itu kumas ya, kain, menjual kain, untuk apa, menjual kain, untuk membeli tepung, tepung untuk apa, untuk buat kue, buat adonan kue, untuk buka puasa lagi, ketika itu, Ali pergi, pergi ke pasar, dia jual kain, jualin, rupanya akhirnya apa, nalaga, hija, nalaba, dia beli tepung, ketika beli tepung, apa, dia buat caning, buat caning, karena, wuih beli, nyangka caning, jual kain, jual kain, nyangka pahal, nyadok, buka puasa, Ali ketika itu, mau berbuka puasa, dengan istrinya, ketika mau berbuka puasa, tiba-tiba, dia ketuk bintu, ketuk bintu, ya, dia nyantai ketuk bintu, kamu, lu, penumis, ya, penumis, saya tidak makan, satu hari, satu malam, ketika itu, rapat-kata Ali, kamu mau apa, saya mau makanan, yang ada di depanmu, ya, dikata penumis tadi, Ali, nyokipal, nyohana, danyo, itu tajik, nyohana, itu tajik, nyokat, nyokat, taruh, nyokat, buat hangat, buka puasa, nyol, nyokat, berbuka, saya sangat putus sekali, kata Ali, saya sangat putus sekali, buka puasa, menyohana, jok, hidup, hal-hal, nyokat, nyokat, katulah, jokat, berbuka, nyokat, 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 akhirnya apa, hari pertama, Ali, berbuka puasa, itu tidak ada makanan, apa-apa, cuma, bingung saja, jadi, itu, akhirnya, hari kedua, bergajar, nengokatnya, menyokat, kata, oh, pengemis, bingung, bingung, berbuka puasa, ini, pasti, jangan guna, tapi, Ali tetap, berbuka puasa, dia, terus-rusan, rupanya, betul, berbuka, mengertol, itu, nya, apaloh, nyo, soal, ini, ketika itu, ditanya, Ali, siapa di luar, saya, saya, perumun, saya, saya, belum makan, dari, dari, Ali, bisa saja, saya, kamu, sehari, saya, dua hari, belum makan, lagi, janji, akhirnya apa kamu mau apa saya mau makanan di depan tetap hari ketiga beli lagi jadi setelah beli tepung itu dibuat jana-jana itu ada banyak makanan artinya ini sudah sangat lepas ketika mau buka kuasa jadi tiga hari sudah dikasarapan ini nanya kamu mau apa biasa lagi betah lagi betah lagi orang kurung saya sehari semalam tidak makan kata pengumis tapi Ali tidak mengatakan saya sudah tiga hari, tiga malam tidak makan Ali butuh sekali kemudian ketika dia berjana itu diserahkan kepada pengumis Ali cepuk dulu karena sangat lapar sekali, akhirnya diambil batu di ikan akronya jadi dia berpesan kepada istrinya, coba ke ikan akronya, mana cara lain nah ini dia kan, di ikan sekarang bagaimana caranya, kita ke mahasilullah saja, mungkin disana ada makanan atau bagaimana, ketika mereka pergi ke rumah Rasulullah SAW dari jauh saja Rasulullah sudah tersenyum, bagaimana Rasulullah dalam dia bukan bagaimana, padahal kita hadirkan, belum makan sarapan saya tiga hari, tiga malam tidak ketika sampai ke situ apa kata Rasulullah, wahai Nabi saya yang cerita padamu atau kamu cerita padamu saya engkau saja ya Rasulullah punya Rasulullah, maka Rasulullah itu, ada apa namanya, buka syampah Rasulullah, hati buka syampah begini, apa namanya kalau di dalam kejian Imam Ghazali buka syampah turkuduk memakita beliau, artinya hati beliau terbuka dan diberitahukan hal-hal gaib oleh Allah SWT hal-hal gaib itu tidak dibuka oleh Allah, kecuali kepada orang-orang tertentu siapa orang tertentu itu, kata Imam Al-Qurto Bih, itu bisa Nabi, bisa malaikat, dan bisa orang salih makanya, makanya kalau ada tiga-tiga ini, buka syampah itu akan diberikan kepada mereka tiga-tiga ini maka Rasulullah mengatakan, wahai Nabi, saya tahu kamu tiga hari digantung oleh pengemis sehingga kamu berpuasa itu tidak sempurna, nah sempurna bagaimana tidak makan, tidak hari, kamu cuma minum saja umat dulu puji Rasulullah kamu, walaupun begitu, kamu dapat salam dari malaikat Jibril ya, cukup benang Nabi ketika dikatakan, kamu dapat salam dari malaikat Jibril, yang tadi lapar punnya lapar sekali, anak-anak diulit tidak ada lapar lagi ya kemudian apa kata Rasulullah, perlu kamu ketahui, wahai Nabi itu yang datang ke rumah kamu tiga hari itu, berkotok itu, itu malaikat Jibril ya, oh, maka kamu kejauh lagi oh, masa nyodlun roncana yang di muka, apa ini? ya, jadi nyodlun roncana, aku malaikat menjadok yang tinggal menyentuh rumah orangnya ini, katanya, nilai, itu malaikat bukan? katanya, nilai, dia salah-salah ini waktunya tidak ternak, itu malaikat katanya, itu malaikat bukan? jadi, artinya, ngan cuci jadi, artinya apa? untuk pem pemis itu, punya hanap kalau di Arab itu, Allahu Karim Allah Karim beda, tidak? Allah Karim ini punya Allahu Karim, kamu berpura nyanyi, wajib ini ada bukan hanapai kanapai, iya, iya, iya ada bukan, ada bukan Allahu Karim ini, wajib yang itu, apa namanya, nanti itu, itu, wajib menarik, iya, 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 iya Allah Karim tapi, menyatakan, hanapai, hanapai hanapai, 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 hanapai bedanya, dari pekan mata, hanapai bedanya, banyak-lebih, dari pekan mata, hanapai maka, dia terus membukti, terus membukti kamu, sebenarnya, sedang jawabannya dirahuti Allah jadi, rupanya syarat ini, kita lompat ayat ini karena, ayat Al-Qur'an itu tafsir itu bisa tafsir Al-Qur'an al-ayah bil-ayah tafsir Al-Qur'an, ayat dengan ayat kalau satu ayat itu masih membaham, membaham itu maksudnya masih umum itu akan ditafsirkan dengan ayat tafsir ini namanya ya, makanya ayat ini ditafsirkan dengan ayat setelahnya ini, kita belum habis lagi ayat 216 tapi langsung kita lompat ke ayat 217 ada dua syarat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sedekahnya, aku terima kata Allah dengan syarat apa? tidak ada bil mandi wal adha ya, dengan buah syarat ini jadi kamu mendaklah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yutbi'una ma'anfaku manna'u wa la'adha apa itu manna'u wa la'adha manna'u ini, sebelum kita bersedekah kanan ni, lama dewa ni, lama dewa dia bersedekah, lu mengharap supaya pun anda boleh lu mengharap, lu mendemainya lu mengharap, akan dibalas oleh Allah yang manna' namanya dia sudah bercerita-cerita dulu maka kata Imam Nasya Arawi ketika kamu ingin bersedekah, pertama itu mana? ke Allah dulu lu bersedekah kerana Allah setelah itu, baru dia kebakin miskin ya, itu bukan manna namanya tapi kalau manna yuk dunjuk di kulibay pengali Allah menyurken sedekah pelipakkan kandakak di kulib, yuk tujuhnya melipakkan kandakak maka di kulib, berarti teribai kali betulnya menjadi di kulibay, di kulibay apakah kapan ini di kulibay terpengokya di kulibay ketika seorang berhimpah bersedekah tidak tempat apa-apa lagi kenapa? karena yang dia niatkan dia bukan niat pahala dari Allah SWT maka menyomit lagi tunggu saja apa yang diinginkan supaya berkampah ini jadi Allah menatakan itu adalah maknam maknam itu bisa saja dari dalam hati atau binisah jadi bagaimana caranya? jadi Imam Asyarawi makanya Imam Asyarawi dalam kursi dunia bumi ketika seorang bersedekah itu hendaklah dia mengismarkan semua kepada Allah karena Allah, ikhlas karena Allah ikhlasnya pada sholatku nabi sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah mahuwa ikhlas ikhlas itu apa ya Rasulullah dijawab oleh Rasulullah oh malun hanalu buji hanalu buji akhirnya Rasulullah bertanya kepada malekat Jibril Ya Jibril mahuwa ikhlas Jibril dijawab oh malun hanalu buji saya nak tahu juga saya saya tanya adik sama Allah SWT ini ada di dalam tafsir sawi kemudian Jibril bertanya kepada Allah ya Allah ikhlas itu apa ya Allah kemudian Allah mengatakan apa al ikhlasu sirrun baini wa baina abdi ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hambaku orang lain tidak tahu termasuk kamu tidak tahu Muhammad juga tidak tahu malekat yang ada di dua samping kalian juga tidak tahu sampai manusia itu tidak tahu kalian ikhlas atau tidak ikhlas makanya ikhlas itu ibadah hati pak dalam hati yang terbang ya makanya ikhlas ini dua malekat ini catatannya ada yang kurang makanya ketika hari kiamat kenapa dicatatkan yawmul kiamat kiamatnya tiap ada catatan yang belum lengkap lagi yang di dalam catatan malekat itu malekat tidak tahu seorang ikhlas atau tidak ikhlas dan ibadah yang telah mereka catat saja pak kebayang 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 maka ketika itu sampai kepada Allah mentar semuanya yang tidak ikhlas karena Allah semua mentar jadi makanya ikhlas itu ibadah hati hanya kulitah pokamah berapa kutu nyolok tempat ke mesin berikhlas beriklas berarti ada ikhlas berarti menyebutkan ikhlas berarti ada ikhlas nyolok ikhlas berarti ada ikhlas ikhlas itu tidak perlu diucapkan dengan buruk tidak perlu diucapkan dengan buruk itu ibadah dia tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika seseorang itu bersedekah dia berikhlas jauhkanlah dari manaw wala adah yang pertama ini manan manan itu bilang dia sudah punya nilai dengan diri pak jangan nilai nyolok ikhlas itu 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 makanya itu tidak aportasi ini oleh Allah tapi lihat saja begini ketengah betul namanya semua yang patah tidak hanya bisa tahu kemudian seteline minta beranjaya setelah itu baru jadi dia mengatakan Alhamdulillah syai'id ayat Tosikilallah, semua itu semua Kemudian kepada Allah, semakin itu Itulah bukan mana Tapi kalau ada sudah Nihak-Nihak lain lagi Ini untuk jumpa untuk hidup Ini untuk lipat ganda Jadi berhidup Ini untuk lipat ganda Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua, warna al-da Al-da ini apa? Menyakiti orang yang kita lipatkan Ditolak hentang-hentang oleh Allah Karena apa? Dua syarat tadi sudah ada pada kita Kalau dua syarat tadi sudah ada Itu pahalanya tidak ada lagi Maka ini namanya jumlah satya Kalau kamu bersedekah Dengan tidak ada dua syarat ini Maka kamu itu akan dapat Pahalahu al-jurum Kamu akan dapat pahala Tapi kalau dua-duanya ada Jangan pernah harap pahala dari saya Kata Allah s.w.t Nihak nik tôm it up makanya nanti di dalam Al-Qur'an itu, ada juga kalimat zakat, zakat dibuat lapatnya dengan dapat sadakah, tapi bukan sadakah itu, zakat, mana contohnya? khut min amwalihim sadakatan, yang dimaksud sadakah di sini adalah apa? zakat, ya, ini makanya kita jangan lihat terjemah sedekah, oh sedekah, berarti datun hendak wajib, eh bukan, kebiasaan orang-orang itu, mereka gana-gana ngomong zakat itu bukan sadakah, ya, maka kita harus tahu juga kebiasaan mereka apa dengan kalimat ini, kebiasaan mereka apa dengan kalimat ini, ya, lagi, apa namanya, yang tadi itu berulang-ulang Muhammad, artinya kalau orang Arab itu ifrit, dalam Al-Qur'an ada ifrit, wakala ifrit, ketika, apa namanya, singasana ratu barqis itu akan, kata Nabi Suleyman, siapa yang bisa memindahkan ratu, apa namanya, singasana yang kemarin, wakala ifrit, ifrit mengatakan apa? saya bisa buat singasana yang di sini, sebelum kamu bangun, di depan, ini maknanya apa? artinya ifrit itu cerdas dan hebat, kata-kata ifrit itu, orang Arab menggunakannya pada makna kinayah, kinayah ini, setiap orang yang cerdas, urun yang cerdas, mereka memanggil dengan ifrit, makanya, 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 makanya jerdas bro, oh pindahan oke gendanya tetap serekam dan terjemahkan menurut bahasa gendanya mah bahasa gendanya berapa yang maaf ifrid enci pula kutang ifrid nah bimbi lagi ifrid padahal penggunaan ifrid di dalam bahasa Arab itu orang Arab itu menggunakannya dalam makanan genayah artinya apa, kamu cerdas, kamu pintar kamu hebat kamu kuat, cipun ifridnya jadi biasa lah gendanya maka kita harus memahami juga kebiasaan mereka kita harus memahami juga maksud mereka apa, jadi makanya tidak cukup kalau kita membaca Al-Quran melihat terjemah saja, mereka melihat terjemahkan sesuai dengan tek itu saja makanya ketika kita melihat di dalam terjemah khut min amwa lihim sadaka mereka membuat sedekah di situ kenapa sedekah sedekah, padahal sedekah itu maksudnya apa, zakat ambil zakat pada mereka artinya apa, wajib mengeluarkan zakat ini perumpamaan orang yang ini yang bersedekah di dalam Allah kamathani habbah habbah itu menggunakan ta' marutah artinya apa, satu biji maka dalam bahasa Arab itu kalau ada ta' marutah kan berarti ina menduker gendanya mandur ini Allah bilang ta' marutah maimun agam maimunah inam amin agam aminah inam kulau kulau yang pakai ta' marutah jadi katanya dia menyengaja marutah menunggu inam bakar atun lemuh inam lemuh menginam nak melakun pasemu berdinam ada ta' marutah di akhir kalimat itu artinya perempuan maimunah perempuan aminah perempuan karena maimunah sudah jelas perempuan makanya penambah ta' marutah di akhir kalimat itu dalam bahasa Arab itu bisa berarti perempuan mu'anas bisa berarti perempuan ya seperti ini habbatin 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 ini bukan biji perempuan bagaimana biji perempuan bukan bakaratun sapi ketina bakarun sapi jantan bukan jadi artinya apa artinya satu biji enam bulatun enam bulatun itu semut satu ekor semut enam bulat banyak semut hilangkan saja ta' marutah artinya banyak hilangkan saja ta' marutah apa namanya artinya itu banyak contoh apa jeruk satu jeruk banyak jeruk bagaimana hilangkan bertukar lot berarti ini kamatali habbatin satu biji bukan banyak biji tidak satu biji jadi biji ini bisa saja apa namanya biji padi apa namanya padi ini ini lebih dati kepada padi ini mahafah ini kepada padi jadi orang bersedekah itu seperti seorang menanam satu biji satu biji padi dia tanam satu biji padi ketika dia tanam satu biji padi kamatali habbatin abbatat satu asa nabi akan tumbuh tujuh tujuh tangkai setiap tangkai itu fikulli sumbulatim mi'atu habbah akan ada seratus biji lagi modal kita cuma satu biji tetapi yang diberikan oleh Allah tujuh ratus biji ini akan dilipat gandakan lagi ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yudha'ibu lima yasha ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah jadi makanya pada sama nabi ada seorang itu seorang muda ini saya dapatkan di dalam citab Ahmadul Uluk yang dikatakan oleh Duktur Yasir Murhamin apa kata beliau ada seorang sahabat dia banyak sekali oktah sama dia jadi rupanya ada satu oktahnya yang sudah terbelahirnya oktah menyokat betah yuk itu sudah keluar rupanya terus keluar terus keluar artinya sudah air kalau dijual itu orang pun lihat-lihat juga maka beliau kaya nyokat meyuk maka beliau anak lho karena sudah ada air rupanya ketika itu dia bersedekah dengan oktah itu alah daripada nyokat daripada hanam sunat ayo udah berdekah seperti kita di rumah kan daripada ambasih yo udah berle ya daripada ambasih yo berle ya artinya bukan karna Allah lagi maksudnya daripada temak ilumah yo udah berdekah ya daripada temak ilumah yo berdekah daripada hanjir nyu yo berdekah ya artinya kita memberikan kepada orang lain daripada daripada lo ilumah akhirnya pemuda ini memberikan apa namanya oktah tadi nyokat rupanya sahabat marah bengitaman sahabat-sahabat lain yang melihat oktah ini cukupnya yang ini akhirnya mereka melaporkan kepada rasulullah s.a.w. ya rasulullah tadi sahabat kukau ya rasulullah dia berikfak dengan seekor ontar syakka'afahu syakka'afahu atau hidupnya sudah terbena sudah cacat ayat ya rasulullah apa kata rasulullah artinya ketika sahabat itu dipanggil oleh rasulullah 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 bertanya Apakah benar kamu berikfak dengan itu betul ya rasulullah itu ontar saya rasulullah wallahi kata rasulullah saya bersumpah biaya Allah nanti ketika kalian berikfak dengan sesuatu ketika dipangkitkan di badan masyarakat dengan sesuatu itulah diibrangkan lu ya Allah kalau oktah kamu itu terbelah hidupnya maka ketika dibangkitkan 700 ekor kota kamu semua tebalan dunia kalau kamu menginfakkan seekor kamping yang cacat dan lumpuh ketika nanti dibangkitkan di badan masyarakat 700 ekor kamping kamu lumpuh semua maka baik-baikernya Allah dan yang menginfak makanya yang menginfak makanya disuruh pilih sedekah yang bagus supaya apa ketika dilipat maka baik-baikernya jadi ketika dibangkitkan di badan masyarakat jika adanya obrol-obrol menduk dan bukan ada yang ya Allah, apa kan dikahlah obrol-obrol menduk jamun yang terdekah 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 jadi artinya ketika kita bersedekah dengan sesuatu sesuatu ibnah kata Rasulullah yang diimpa dantakan oleh Allah s.w.t kaum sendiri sedang jamunan dirahmati Allah makanya ada seorang punggah dia benar berimpa biasa-biasanya biasa-biasanya tapi dalam diriain itu ketika dia dibangkitkan di badan masyarakat dia melihat ya Allah, kau banyak sekali dari saya kau banyak sekali yang mali badan saya padahal saya ketika di dunia berimpa cuma sedikit padahal sama mali badan saya sedikit, semua sedikit apa kata Allah s.w.t yang kamu lakukan itu sudah saya lipat berdekah kata Allah ini punya kamu semua ini kata Allah s.w.t jadi makanya setiap apa yang kita sedekahkan di jalan rumah itu walau sekecil sarah itu tidak pernah dihilangkan oleh Allah inilah pesan luqman ul-hakim kepada anaknya apa kata luqman ul-hakim makanya di dalam pesan-pesan luqman ul-hakim ini kata imam anakku, ya hunayya intaku mithkala habbatin min kharnalin kataku fisa khratin aw fisamawati aw fil-harvi ya katili Allah wahai anakku ketika kamu berkifat dengan suku hal yang kecil sekali sesuatu hal yang kecil itu fisa khratin sudah berada dalam suku hal batu berada dalam suku hal batu berhanaiyumaya daya Allah sedekah udanya hanaiyumaya kau berkaitan mengulang batik bagaimana diri mengulang batik aw fisamawat atau yang kecil tadi sudah diterbangkan ke langit hanaiyumaya 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 aw fil-harvi atau dimumim ya katili Allah nanti di padang masyarakat itu akan diambil dan didatangkan oh ya Allah nyoh terdekah ron nyoh pahalaz ron kata Allah ini semua apa kata imam At-Tabari itu ya dunduh halal al-akrafi wad-tawhi ini perumpamaan-perumpamaan ini contoh ini yang diukapkan oleh lukman ul-hakim ini asas-asas akidat dan tawin artinya berlaku beryakin apapun yang kita infakkan di jalan Allah apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah orang itu tidak pernah rugi tetapi seorang yang menyimpan hartanya itu yang rugi kenapa rugi ketika dia meninggal ini menjadi hak hak pilih orang lain tidak hanya nampai di jalan dari sejuta itu kita ambil seratus ribu kita berinfak di jalan Allah yang kau pengennya yang itu yang seratus ribu yang sembilan ratus ribu yang kita datang kita itu yang menyebabkan yang menyebabkan jadi makanya dibagi-bagi akhirnya kita tidak dapat apa-apa yang kita dapatkan mana yang kita infakkan tadi di jalan Allah maka maka anak beri anak beri anak beri bahkan tidak tanggungkan Allah mengatakan disini Allah itu akan melipat melipat gandakan melipat gandakan apa yang kamu impakan lima di sini siapa-siapa yang dipilih oleh Allah khusus orang-orang yang ikhlas beribadah sesuai tingkatan keikhlasan ada juga orang-orang sesuai dengan keikhlasannya yang jelas 700 itu sudah jelas itu itu hanya orang-orang tertentu tingkatan level ikhlasnya makanya dalam keikhlasi dikatakan sesuai dengan ikhlasnya dan susahnya dia mencari duit itu untuk dia sedekahkan makanya ini sesuai dengan kata Imam Khazali jadi artinya orang yang bersedekah itu ada dua level level paling tinggi karena susah dia cari duit kemudian ketika dia keluarkan duit itu juga susah dia cari lagi maka pahala dia itu lebih banyak dibandingkan orang yang berkipat itu mudah sekali nah kenapa mudah juga tidak mengurangi dunia tapi kalau orang miskin dia bersedekah seratus ribu artinya dia tetapi nilai itu lebih besar daripada nilai orang yang pertama kalau kita tidak bersedekah tidak bersedekah tidak tahu hubungan sama sekali dengan saya Allah Allah itu dalam tersiraan B'awiy apa kata Beliau Allah itu Maha Kaya artinya kalau manusia tidak bersedekah tidak mengurangi puasaan Allah Allah itu apa artinya Allah tahu semua isi hati seorang itu kenapa tidak bersedekah kenapa begini kenapa begini ada yang mengatakan ayat ini itu diturunkan untuk Nuzila Fiyadur Rahman bin Auf Abdur Rahman bin Auf itu orang berkulung paling kaya ada dua katanya ayat ini diturunkan kepada Abdur Rahman bin Auf satu lagi diturunkan kepada Usman Usman bin Affan kenapa Abdur Rahman bin Auf hampir banyak artanya yang diifatkan di jalan Allah Usman bin Affan hampir banyak sekali artanya diifatkan di jalan di jalan Allah tapi anehnya Abdur Rahman bin Auf ketika beliau mendeklar sunnah bersabda begini yang terakhir masuk ke dalam surda adalah Abdur Rahman bin Auf Abdur Rahman ketika itu hadisi sampai kepada Abdur Rahman Abdur Rahman takutnya luar biasa sahabat bertanya kepada Rasulullah kenapa dia inggerah hirayah sholat karena dia yang paling banyak hartanya yang paling lama risah telah dia akhirnya apa program supaya dia impak impak hartanya makin bertambah makin banyak berimak hartanya makin bertambah akhirnya Pak supaya saya bisa berimak semuanya dan saya bisa memiskinkan diri sehingga saya tidak dikatakan orang yang terakhir masuk ke dalam surda rupanya waktu itu musim haji jadi mereka berada di Madinah ketika musim haji semua penduduk Madinah itu mereka berangkat ke Mekah ketika berangkat ke Mekah kan jalan kaki Mekah Madinah yang jalan kaki mereka berada waktu itu kormanya mau panen setelah berada di Mekah kormanya panen tapi tidak ada yang ambil anak cocok ketika mereka kembali dari Mekah ke Madinah kormanya musuh semuanya berangkat korma mereka selesai korma kibar jarak kormanya 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 siapa mau konsumsi korma korma dan kalau kita menjual tidak ada yang membeli korma kita akhirnya kesempatan ini dipergunakan oleh kormanya korma korma saya beli korma mereka semuanya musuh musuh supaya saya miskin kata dia 10 kali lipat korma apa 10 kali lipat ketika dia beri kamu berapa kilo semua terkumpul korma berapa akhirnya kata korma berapa habis semua apa kata korma berapa kata korma rupanya di yaman di yaman mereka kena penyakit tidak bisa sembuh kecuali dengan korma musuh akhirnya raja yaman apa kata raja yaman sekarang korma kita sudah habis tolong cari korma dimana saja di madinah boleh di mekkah boleh rupanya sudah habis di kurang semua sekarang pergi ke beli korma dia 10 kali ketika dia beli berapa sekian 10 kali akhirnya kaya 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 ini membuktikan orang kaya 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 kenyang rada sanji tidak nanti jangan sampai kita rada sakit itu kan kaya 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 kenyang itu sudah makna setiap kita bersedekah mereka harap halah dunia yang jelas keberkahan itu pasti diberikan oleh Allah yang jelas sudah itu pasti diberikan oleh Allah yang jangan dua syarat terima kita itu sudah bercerita-cerita seperti ini 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 sedang kegap panen ini saya bersedekah upaya panen itu bisa ini diberikan oleh Allah hidup ketika diberikan apa yang kita niatkan tadi supaya perusahaan saya tidak berkrut ketika itu diberikan oleh kaji tapi apa yang kita niatkan makanya untuk dapat dua-dua dapat dari Allah di akhirat dapat kita kita tidak diberikan oleh Allah terima kasih Dari simulan-sikulan sedia.. Dari hampak Allah, dia bangun juga. Orang bingkalan-bingkalan lupa Allah. Menuju ke ini, hajimin lupa Allah. Tidak. Dia yang lupa Allah. Itu sama saja itu. Ini nama-merta itu. Artinya kalau kita suka apa, berkonsisten dengan orang. Hama Allah itu tidak mudah. Dia tidak menuju orang lain, tidak menuju orang lain. Dia yang mengalir jenis itu. Dia yang mengalir ini, dia yang mengalir ini. Supaya tidak hilang ini. Apakah tidak boleh? Ketika kita mengumumkan kepada orang lain. Saya membatu sedian, saya sedian, saya sedian. Apakah tidak boleh? Karena sahabat pernah mengatakan begitu-begian. Jadi ketika sahabat benduk dengan Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Boleh nggak ya Rasulullah. Kita ingin memberikan motivasi kepada orang lain untuk menyumpang ya Rasulullah. Ini hadirin apa masyarakat biasa. Ini berlalu pula dalam kota ini. Dia punya pula itu. Pnambah yang terlalu pula. Lalu, saya menyumpang. Saya tidak mengatakan kepada mereka atau kepada mereka. Kalau saya tidak berlalu pula itu, saya tidak berlalu pula. Tapi kalau mereka mengatakan saya, saya tidak pernah melarikannya untuk saya, saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah membatasi ini. Saya tidak pernah berlalu pula. warga lo lima puluh di beba, tak lo berarti hawiya afti buah puluh di beba nyolo tijudah, walaupun lah mati kapa lah, tapi mati lho tijudah giliran lo nih, macam-amah omah, tijudah, maka lho nyolo dua juta, walaupun lah kita kejip, omah, kita lho tijudah kan ya kan mati lho tijudah jadi dia mengkromotir mereka kanya, oleh ga itu ya Rasulullah sebagai motivasi ya Rasulullah Rasulullah dihendikin apa kata Rasulullah Cuma saya khawatir Kalian akan ria Non khawatir Ria ibu Ibu ngantrinya yang bernyung Belenong belenung Saya takut khawatir Artinya begini Rasulullah SAW saja khawatir Kepada sahabatnya yang setiap hari Selalu bersama Rasulullah Apalagi ibu tanya om Lebih khawatir Jadi artinya ibu Memancing itu Apa namanya Kekawatirah semua itu ada apa Apa ria Karena punya penyakit ria Itu penyakit ria itu apa Ria itu berasal Ra'a yara Ria itu dilihat Dilihat oleh orang lain baru kena hati Soalnya dikadaan nurulia Sebenarnya dipuji oleh orang lain Kalau kena hati Maka ketika dia mematuh masjid Yang beli tuan pelotak temen Nanti tau-tau Karena kena hati Jadi maka dia menyebabkan Model-model ini Yang anak kemeriksa Dan Allah pun tidak Tidak merasa lukis Ketika kita berimfa Untuk diri kita sendiri Ketika kita berkorban Untuk diri kita sendiri Maka dikataan nurulia Maka dikataan nurulia Itu apa saja kambing Orang yang ingin menyembeli itu Bagusnya dia menyembeli sendiri Satu Kenapa Seperti yang dilaksikan Yang kedua Dia langsung melihat sendiri Langsung melihat sendiri Sambil membaca Inna salati Wanusuki Wa mahiya Wa mahiya Wa mahiya Wa mahiya Maka dikataan nurulia Maka dikataan nurulia Saksikan langsung Saksikan langsung Karena darah itu Menjadi saksi Di badan masyarakat Nanti 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 Apa namanya Mulu-mulu Menjadi saksinya Nanti Akhirnya Ada hal-hal yang tidak kita ketahui Yang jelas Dalam hati Rasulullah Nanti Nanti Kalau kalian berlipas Sekian Ini akan membantu Kalian kepada masyarakat Apa namanya Penyakit yang kibahnya Rasulullah Yang jelas kita yakin saja Dengan saksikan Rasulullah Assalamualaikum Oh ya Kita tutup dengan ini Orang yang bersedekah itu Ini kata kuncinya Ini kata kuncinya Supaya Kawatir kan Ini beda-beda tafsiran ini Kita mengkombinasikan Antara tafsir Syahrawi Dengan tafsir Al-Baytawi Dan tafsir Ibn Arbas Dan ada tafsir Al-Khutubi Imam Syahrawi Ini agak-agak lucu Kalau kalian bersedekah Walahawfun alayhim Walahum yahzanun Jadi jangan kalian takut hilang harta Ini versi Imam Syahrawi Jangan kalian takut hilang harta kalian Walahum yahzanun Ketika di akhirat nanti Kata Imam Syahrawi dalam tafsir Pasti dia tolong kalian Jadi versi Imam Syahrawi Versi Imam Al-Khutubi Versi Imam Al-Khutubi Versi Imam Al-Khutubi Versi Imam Al-Tawari Apa kata beliau Walahawfun alayhim Walahum yahzanun Orang yang berkhidmat Bersedekah Tidak perlu Tidak perlu bunda hidup di dunia ini Terus dibantu oleh Allah Aku berkhidmat 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 Uang itu tidak akan hilang Dan dia akan datang keberkahan dari yang lain Berkhidmat mond al-Khutubi Yang ini yang berkhidmat Artinya dia sudah baik dengan tetangganya baik dengan dunia, baik dengan itu di akhirat juga ini beda haupun dan kalau haupun itu dunia orang bersedekah tidak perlu takut di dunia tidak perlu takut di akhirat juga tidak perlu takut bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini kalau kamu mau menjalankan tiga hal ini kata Allah ini fa' ini di dalam tafsir Al-Wasif saya akan tahu apa kata beliau yufihidu al-istimral istimral itu berlanjutan seorang yang pertama kita ambil yang pertama saja barang siapa yang bersedekah kata Allah saya berbuka hidupnya di dunia dan di dunia maksudnya akhirat di sini makanya akhirat ini kan dalam petukuhnya ketika seorang berada di alam barzah akhirat cinti ketika seorang di padang masjid akhirat cinti akhirat itu dia sudah putus dengan dunia akhirat cinti jadi artinya ketika dia berlimpah itu ketika dia bersedekah itu saya berikan buah kebahagiaan kebahagiaan dunia dan akhirat kebahagiaan itu kita jangan berfikir begini kalau kamu bersyukur kepadaku aku tambahkan nikmat kepada tu bagaimana bersyukur berlimpah akan aku tambahkan nikmat orangnya jatuhkan lu rumah sedekah tapi gaji bukan tetap bukan anak teman-teman bukan anak teman-teman bukan anak teman-teman yang ditambah oleh Allah kerja mendengar bisa saja dari sebut yang lainnya jangkut anung ron contoh anung ron yang lawan ron ketika ron bersedekah dan berbuat apa namanya anung anak-anak kaget itu nikmat karena nikmat itu bukan duit saja di dalam persisat rawi apa itu nikmat segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat kita bisa tidurnya nikmat itu luar biasa nikmat keburu, lepek, hanya dengur makanya karena mungkin saya ceritakan jadi lu lompok nanti doru kenyang pun lagi maduna nanya, nanya, nanya maduna makanya emak maka kagetak maduna nikmat Allah kagetakku beri lalu kagetakku ini emaknya hana dengur lewa lewala malah kagetur lewa lewala malah mana dengur kagetun cik upah dengur tapi hana dengur cik nah upah dengur bukan lagi nah upah dengur jadi kenyang buka dia ustah kan menyo lujuk ubatnya sepulupan ke dalam hidungan menik lalu langsung tetidur cik tetidur tapi lu jangan sepulupan kuwadu lujuk hana dengur dengur hana guna harta lu apa harta lu hana matahat lalu mubal kena mubal jadi hanyu dengur jik artinya apa kan lu biasa tidur kamu dengur alhamdulillah nikmat luar biasa urung lalu kuek ada dengan duit dia mau beli dengur hanyu dengur hanyu dengur hanyu dengur makanya urung balik bahagianya seorang dulu dengur muka dengur dengur muka dengur muka dengur muka dengur muka dengur nikmat dengur biasa sama dia jika lalu nanah yang dikatakan temun temun sehat kenapa harginya selalu yang pagi tersenyum muka dengur muka dengur muka dengur muka dengur tersenyum makanya tersebut biasa hati hati covid ada orang bila sudah masuk kena-kena covid makanya mereka makanya supaya sumber semua disini menyangka dengur aman dengur 20.1 předěží sezpane o apd�ängjíů předsťáří přesťák. Předmý očí, když tepát sezpánějí, něco neží mě, co si předsťák. Bác když seciť sceťat, jméne mějí črkyní, že dížíká žádná, když dížíká žádná. Bác když dížíká žádná. Dížíká žádná, nežíká žádná, nežíká žádná, nežíká žádná. Takže jíká žádná 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 žádná. artinya apa? nilat yang paling berharga itu adalah jiwa menyokjiwa akan tenang maka tenang jika itu sangat benar pada hati yang ajar menulat hati yang ajar menulat hati yang ajar lagi jika datang tunai hanya menurat hati-hati yang ajar mati-hati dengan hati tetapi mati yang terlalu mati akan mencari mati akan mencari menurat hati yang ajar Tidak kurang salah lagi, kenapa? Tidak kurang salah lagi, kenapa? Tidak kurang salah lagi, kenapa? Ketika salah tahu kenang juga sama Cuma yang mengatakan Inilah yang Allah katakan Kalau kamu bersyukur, kamu bertifah, kamu bersedekah Kamu ini beribadah kepadaku, kamu berbuat ini membuat itu Maka akan aku tambah nikmat kepadamu Nikmat itu apa? Nikmat, berkutmangat Baru hancurin, berkutmangat Baru biar terlaki-terlaki Ketika ada di rumah itu, minus kaitnya Baru modos yang berkeduh Beliau berikan di bahagian Layak, hal ini debeutnya Burду ibu bercuti Beliau bukan save Beliau merekata Ya, duit beut-baik semuanya iyor Terima kasih. 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 Terima kasih.